Terima kasih telah menonton 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 Bapakmu cinta mampu, pulihkan muka Kenapa Cid? Aku menikah sama kamu karena terpaksa Tapi... Aku gak mencintai kamu Tapi aku sekarang udah jadi suami kamu Cid Kita udah menikah Bukan berarti aku harus mencintai kamu kan? Mungkin kamu gak pernah tau soal ini Tapi sekarang aku akan cerita sama kamu Aku akan kasih tau kamu Dari SMA dulu Aku udah suka sama kamu Dan sekarang Semuanya menjadi suatu anugerah yang terbaik buat aku Karena aku udah membuat kamu menjadi istri aku Dan ini adalah bencana terbesar dalam hidup aku menikahi kamu Aku gak akan pernah menerima pernikahan ini Papa satu minggu di luar negeri Sekarang rumah ini jadi tanggung jawab kalian berdua Citra, ingat ya Kamu tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami kamu Ya? Iya, Pah Tidak! Tidak Lu ngapain kamu? Kamu tidurnya di luar? Luar mana? Terserah kamu luar mana, luar negeri kek, luar kota kek, luar kandang kek. Bukan urusan aku. Ya Citra, aku suami kamu, aku harus tidur satu kamar sama kamu. Siapa yang harusin? Hah? Kamu harusnya sadar diri, kamu tuh siapa? Reka Pian Ya Anny, Citra, aku surpriz banget kamu datang. Kita bikin, dua nikah, kita gak bakal minta pesta bareng lagi. Eh siapa bilang, kok nikah sama laki-laki itu kayak apa-apa. Aduh! Itu suami kamu ya? Ya, bukan siapa-siapa. Tinko. Sudah banget deh. Bisa kembali lagi. Citra mana lagi? Kuenponnya gak jangan angkat. Smoothie, smoothie. You did? Mboti kira-kira tahu gak? Non-citra biasanya ada di mana? Aduh, saya gak tahu, Den. Tapi biasanya kalau Pak Wisnu pergi keluar negeri, non-citra itu selalu keluar malam, terus pulangnya subuh. Masya Allah. Yaudah, Mboti tidur aja ya, biar nanti non-citra saya yang tungguin. Ya, Den. Saya permisi, Den. Jangan pernah pegang aku. Kamu mabok ya? Mabok ya, mau enggak berbantu masalah. Udah ya, aku bantu masuk. Ya, aku bantu masuk. Ayo. Jangan pegang aku. Jangan pernah pegang gue. Hukumnya itu haram. Jid. Jid. Jangan pernah pegang kamu ya. Berani kamu pegang-pegang saya? Citra kamu itu istri aku. Aku berhak khawatir sama kamu. Aku tuh gak pernah suka jadi istri kamu. Mendingan sekarang kamu keluar. Keluar. Keluar kamu. Keluar dari kamar saya. Keluar. Ya Allah. Berikan langkah kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi istri. Assalamualaikum. Masya Allah. Iya. Saya sama Citra kesana sekarang juga. Yo. Citra. Citra. Bukan sih ya. Papa udah di rumah sakit Citra. Barusan nomor-nomar telpon. Dia bilang waktu Papa sampai di bandara di Jakarta, Papa langsung jatuh pingsan. Bukannya Papa masih di kuala lumpur ya? Aku gak tahu. Tapi yang jelas mereka sekarang ada di rumah sakit harapan. Kita kesana ya. Papa kenapa? Papa mau pulang aku gak bilang-bilang sih? Tadinya Papa pengen buat surprise buat kalian. Ternyata Papa gak malah sakit. Papa sakit apa sih? Pa. Jangan bilang Papa itu sakitnya parah ya. Citra gak mau denger. Papa. Sakit kanker prostat. Tapi kalian gak perlu sedih. Ini baru stadium satu. Jadi Papa masih bisa melawannya. Tapi. Ada satu permintaan dari Papa buat kalian. Papa minta apa? Asalkan Papa sembuh apapun yang Papa minta. Pasti cerita bakal berkasih. Papa pengen sekali ini mengecucu. Jadi. Kalau Allah memanggil Papa. Papa sudah pernah menemang cucu. Kalian mau kan? Arman. Citra. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Sayang. Kamu lihat deh muka bayinya. Mirip banget sama muka kita. Itu bayi kamu. Dari awal aku gak pernah mau bayi itu. Suster. Tolong bawa bayinya keluar, saya mau istirahat kasih aja susu formula Sayang, biar bayinya sehat, nilai minum air susu kamu Berisik banget sih kamu Itu kan anak kamu, kamu disana sendirian, you sweet Mau tidur juga Sustana, tolong bawa minum Ya Allah, bukakanlah hati istriku Supaya mau menerima bayinya sebagai anaknya Citra, kamu mau kemana sayang? Kamu gak perlu tau, dan kamu gak usah panggil-panggil aku, sayang deh Aku tuh gak pernah suka jadi istri kamu Ya tapi kan kamu istri aku, dan kamu ibu dari anak ini Itu anak, anak kamu, aku gak pernah mengharapkan anak itu Aku melahirkan anak itu cuma karena apa-apa Citra, sayang, sayang Udah punya anak, bukan berarti gak bisa ke labing lagi dong Iya dong, ini baru ibu gaul Kita pesta sampai tua Mbak T, kok badan ini ya panas banget ya Den, apa gak sebaiknya noncitra ditelepon aja Oh iya, tolong peganginnya sebentar Halo, kamu tuh bodoh atau gimana sih? Sudah berapa kali aku bilang kalau aku lagi jalan sama temen-temen aku Kamu jangan ganggu aku, jangan tamponin aku Iya Citra, tapi aku cuma mau kasih tau Kalau badan ini ya panas banget Urusin nanti sendiri ya Kamu orang-orang kena kamu kok Tapi kamu ibunya Citra, Nia butuh ramu Kamu tuh ya bener-bener ya Capek! Citra, falo Mbak T, Mbak T, tolong siap-siapin baju-baju ini Nia ya Saya yang bawa Nia rumah sakit ya Sekarang ya, cepet Sobat ya sayangnya Non Citra Nonia lagi sakit non, sekarang ada di rumah sakit Terus kenapa kamu lapor? Tapi nonia pasti butuh noncitra Kamu gak usah kucampur ya Dan kamu gak usah sot tau Mulai sekarang Gak usah kamu ngurusin bayi tuh Saya mau tidur Jangan ganggu sana Boti, apa noncitra sudah pulang? Baru aja pulang Den Tolong sampaikan sama noncitra Kalo Nia sudah dalam penanganan dokter Tapi suhu panasnya itu belum turun juga Kalo nanti Nia dipeluk sama noncitra Itu pasti panasnya bakalan turun Karena dia ibunya Jadi tolong bilang sama noncitra Untuk dateng ke rumah sakit sekarang juga Ya? Aduh Den, saya gak berani Den Tadi noncitra pesen Kalo dia lagi tidur gak boleh diganggu Tapi ini masalah Nia, ini masalah kritis Ia den No? Citra? Noncitra Ada pesen dari Din Arman kalo non harus rumah sakit Besar pembantu bodoh Sudah berapa kali saya bilang kalo saya lagi istirahat itu jangan pernah diganggu Ya? Loh! Loh! Ah! Dahun Dih Bok, tolong panggilkan Nonia. Iya, Pak. Nonia? Nonia? Iya, Bok. Ada telepon dari Ayang. Ayang! Assalamualaikum, sayang. Waalaikumsalam, Ayang. Duh, Ayang kenapa sih udah lama gak nelfon Nia? Ayang kapan ke Indonesia? Iya nanti ya, kalau liburan panjang. Ayang juga kangen kan sama cuci Ayang yang cantik ini? Oh iya, gimana kabar mama kamu? Oh, mama baik kok, Ayang. Tapi biasanya jam segini dia udah rapi. Dia kayak mau pergi gitu. Memangnya mama kamu masih sering keluar malam? Iya, Ayang. Hampir setiap hari. Kan kasihan papa. Oke, udah ya. Iya, Ayang. Jangan lupa telepon Nia terus ya. Iya, sayang. Assalamualaikum, sayang. Waalaikumsalam. Bener-bener kamu ya. Bener-bener kamu. Berani kamu sama saya. Berani kamu ya. Ma, lukit ma. Ma, mama kenapa sih? Mama kenapa, mama kenapa? Hei, mulut kamu tuh yang udah sembarangan. Ngomong apa kamu sama Ayang? Nia kan ngomong fakta, ma. Hampir tiap hari mama keluar. Terus pulangnya subuh-subuh. Bener-bener kamu ya. Sekali lagi kamu ngomong aneh-aneh sama Ayang. Mama masukin kamu kemar mandi. Mama kasih mo... Mama. Mama ini apa-apaan sih? Masya Allah, mama jangan ngomong kayak gitu. Nia itu anak yang baik. Kamu tahu kan? Saya mengandung Nia karena apa. Hei! Apaan sih? Mau kemana kamu? Bukan mas aneh kamu. Hei! Ya. Maafin mama ya Nia ya. Mama gak ada maksud ngomong kayak gitu sama kamu. Maaf ya kamu udah dong ngelama. Gak apa-apa. Yang bandingkan ketemu sama kamu. Hei! Citra? Dengan laki-laki siapa itu? Cepanya benimondu. Okay. tusu. Kepanya. See you. Kepanya. Punyaiya. Cita! Cita! Siapa? Saya suami! Stripe! Sekarang ayo! Lepasin! Ayo kamu harus pulang! Kamu gak punya hak! Saya suami kamu! Tapi saya gak pernah mencintai kamu! Ayo sekarang dulu! Lepas! Ayo! Lepas! Lepasin! 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 Udah-udah! 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 Papa gak papa! Kalau papa gak papa, kenapa papa bisa babok blur gini sih? Jadi tadi itu ada yang salah paham sama papa. Dia pikir papa itu orang lain. Akhirnya papa dipukul sama dia tapi... Semuanya udah jelas kok. Udah-udah gak ada masalah apa-apa lagi. Papa gak bohong kan sama Nia? Enggak. Papa gak mau. Maafin papa Nia. Terpaksa papa harus bohongin kamu. Karena papa gak mau kamu tahu peristiwa sebenarnya. Mau kemana lagi Kak? Ngapain sih kamu nanya-nanya? Citra aku ini suami kamu. Udah berapa kali aku harus bilang sama Kak. Aku itu minta dihargai sebagai seorang suami dan bapak dari anak kita. Hargai kamu? Aku aja gak pernah mencintai kamu gimana aku bisa menghargai kamu? Kita udah nikah 14 tahun. Aku udah cukup sabar sama kamu. Harusnya kamu sadar dong. Dan aku juga menikah sama kamu karena papa dan aku. Kamu tahu itu kan? Tapi sekarang kita udah punya anak. Selalu sih kamu berubah. Dan anak itu juga gara-gara papa kok. Aku juga sekarang menyesal punya anak dari kamu. Dan kamu jangan pernah coba-coba untuk ngikutin aku lagi. Aku gak pernah ngikutin kamu. Ya terus semalam itu apa? Nia yang nyuruh aku ngikutin kamu. Dia khawatir banget sama kamu. Cidra Mia itu sayang banget sama kamu. Is! Berisik! Cidra! Ma! 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 Sarapan dulu nanti mama sakit loh! Kamu tuh berisik banget sih! Ma! Ayo ma! Sarapan dulu ma! Ma! Ya Allah! Rubahlah hati istriku. Sadarkan dia ya Allah. Supaya istriku bisa menyayangi anaknya. Ya sayangnya aku juga udah jalan kok. Aku juga kangen banget sama kamu. Ya udah. Ya udah. Tidak. Ah! Masit ya! Rumah sakit mana? Buat dimana gak? Bahwa. Bisa kesalah sekarang juga. Iya. Masya Allah, Masya Allah, kita sedih, Mas. Masya Allah, jangan pernah panggil aku Mama. Ma, sebaiknya Mama sekarang. Apa? Seandainya aku gak nikah sama kamu, ini semua pasti gak akan terjadi. Hidup aku pasti bakalan lebih bahagia. Ini semua gara-gara kamu, aku bencet sama kamu. Kalau Mama menikahi saya, secara tulus dan ikhlas, ini semua gak akan terjadi dan kita akan hidup bahagia. Sekarang, pokoknya kamu harus tanggung jawab. Aku gak mau tahu, aku mau jalan seperti dulu lagi. Aku bisa jalan, aku harus bisa jalan. Kita harus telpon Eyang dari Belanda. Mungkin Eyang bisa bantu. Jangan pernah diantara kalian ada yang telpon Papa. Kalau ada yang telpon Papa, sampai Papa dateng, kalian berdua itu sosok jadi pahlawan. Selalu aja ada yang belain. Ingat ya, kalian berdua ingat. Jangan sampai ada yang telpon Papa. Sekarang, kalian berdua pergi! Tunggu apa lagi? Pergi! Pergi! Udah dong sayang, kamu jangan nangis lagi. Kamu gak usah sedih ya. Nah, Nia sayang banget sama Mama, Pa. Tapi Mama gak pernah bisa nerima Nia. Nia berusaha deketin Mama. Nia gak boleh manggil Mama. Nia salah apa, Pa? Enggak Nia, Nia kamu gak salah apa-apa. Mungkin... Mungkin kita kurang berdoa aja. Ya? Mulai sekarang, dikiat lagi berdoanya ya. Biar Allah nanti ingatkan kita. Jangan. Jangan. Sia. Hampir aja. Jangan pengen ngeser. Iya, saya masih bisa bangun sendiri. Ma, Nia suapin bubur ya. Eh, saya memang lumpuh. Tapi saya masih bisa makan sendiri. Tak perlu bantuan kamu. Mama kenapa marah sebegitunya sih sama Nia? Nia kan cuma mau perhatiin Mama. saya gak butuh perhatian kamu. Sekarang, bandingan kamu keluar. Ma, nanti kalau terjadi apa-apa sama Mama gimana? Keluar, saya bilang! Keluar! Sayang. Sorry. Aku baru dateng. Gak apa-apa ya. Tadi pas kamu telepon, aku telepon kamu balik. Udah gak bisa. Iya. Gak apa-apa kok. Aku seneng. Maka bisa dateng ke sini. Itu tadi. Siapa? Oh. Oh, eh, itu tadi anaknya suami aku. Udah lah. Gak usah diomongin. Gak penting juga kan pasti ya. Sekarang, aku divonis lumpuh sama dokter. Aku lumpuh. Dan aku gak bisa jalan lagi. Aku takut kamu tinggalin aku. 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 Kamu tenang saja. Aku janji, aku akan terus menikamu. Tidak bisa disembuhkan dok? Tidak bisa disembuhkan. Kecelakaan itu membuat sarapnya terputus. Dan akibatnya menjadi lumpuh. Astagfirullahaladzim. Apa nggak bisa disembuhkan dok? Maaf, tidak bisa. Ya Allah, aku sangat percaya dengan campur tangan. Aku yakin istriku akan sembuh dengan pertolongan. Kamu kenapa, Sel? Ini kita masuk ya? Nia nggak mau masuk, Pak. Bapak juga nggak usah masuk. Emangnya kenapa? Pokoknya Bapak nggak usah masuk deh. Kamu kenapa sih, Nia? Shhh... Hohhh... Jadi kamu nggak mau masuk ke dalam karena itu? Dia itu temennya mama Dia datang kesini cowok buat mau bantuin mama Papa terpaksa bohongin kamu nih ya Karena papa gak pingin kamu benci sama mama Kita... Masih dorong saya Masih Masih Takkan bisa Sempurna Tanpa dia Sangkuasa Sang pencipta Segalanya Hidayah Sang kuasa Untuk kita Jangan bantu aku Saya langsung dibantu kalian berdua Ya tapi kamu butuh bantuan kita Citra Mbak Mbak Ya ampun Ma Mbak 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 Ma Nia khawatir banget pas mama pingsan Mama lapar Nia ambilin makan ya Saya gak lapar Ma Tapi mama harus makan Dari tadi siang mama belum makan loh Kan mama mau makan obat Aduh Aduh Tuh berisik ya Roses terus kayak tukang obat Saya itu gak lapar dan saya gak mau makan Sekarang juga kamu keluar Tuar Tuhar Tuhar Iya, karena aku lumpuh. Boti, Boti jangan bilang sama siapapun, kalau saya mau mencari dokter untuk menyembuhkan Citra. Saya tidak akan pulang sebelum saya menemukan dokter itu. Iya, Den. Boti, jangan cerita juga sama Mia, ya? Iya, Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Mia bawa ikutnya, nih. Mbak? 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 Apa ada sih? Mana yang? Mbak? Mbak, lihat papa enggak? Mbak? Mbak juga enggak tahu, Non. Mbak, papa kemana sih pagi-pagi begini, masa udah pergi? Pergi kemana ya? Mbak? Ma! Mbak! Ma! 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 Ya pas aku telpon, handphonenya gak aktif. Bagus. Kenapa gak dari dulu aja papa mau tuh pergi? Mah? Kok mama ngomong gitu sih? Kenapa? Kamu gak suka? Kalo kamu gak suka, kamu sekalian aja pergi dari sini! Saya juga udah enak liat muka kamu setiap hari! Masya Allah. Mah. Kok mama ngomong gitu sih, mah? Mama gak boleh ngomong gitu, mah. Kenapa mami dari dulu gak pernah suka Mia? Kalau tau begini, kenapa dulu mama ngelahirin Mia? Udah mendingan sekarang kamu pergi dari sini, pergi! Mau Mia yang sabar ya? Kenapa papa pergi mbok? Dia gak kuat nyadepin mama sendiri. Non, ada bibik disini. Ini bibik yang akan bantu Non. Ya? Ya Allah. Terima kasih kau telah menjaga aku. Terima kasih kau telah melindungi kami semua. Ya Allah. Ya Allah. Bukalah hati mama supaya mama bisa menerimaku sebagai anaknya. Terus... Lindungi juga lah papa dimanapun dia berada ya Allah. Amin ya Allah. Dokter! Dokter! Ya? Dok, saya sudah membaca biografi anda. Anda seorang dokter profesional saraf yang hebat. Kalau bisa, saya minta tolong bantuan dokter. Ya, baik. Tapi, rasa-rasanya sebelumnya saya pernah mengenal anda. Tapi dimana ya? Saya Arman, dok. Waktu itu saya pernah... Ya, ya, ya. Sekarang saya ingat. Anda yang pernah menolong saya waktu dirampok saat keluar dari kantor Pak Wisnu. Betul kan? Betul, dok. Ya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan anda. Saya OB di kantor Pak Wisnu. Ya, ya. Terima kasih sekali anda sudah menyelamatkan saya. Oh ya, maaf. Saya buru-buru karena harus kembali ke Malaysia. Tapi mengenai anda, insya Allah saya akan bantu. Kira-kira masalah apa yang sedang anda hadapi? Istri saya, dok. Siapa ini? Ya, saya dokter Daniel. Dokter Daniel? Ya, saya dokter Daniel, dokter spesialis arah. Saya sudah membaca kesehatan anda. Kalau anda pernah mengalami kecelakaan dan kaki anda lumpuh. Lumpuh. Iya. Dokter bisa membantu saya? Insya Allah. Nanti akan ada tim kami yang bisa menghubung Ibu Citra dan operasinya akan setelah kita lakukan. Terima kasih dokter. Sama-sama. Abdullah Sebenarnya aku bisa jalan? Waaaah! Terima kasih sekali. Aku bisa jalan! Aku bisa pesta! Aku bisa di sekolah lagi! Dan aku akan segera mencerahkan kamu, Armand. Aku bisa mencari tidak berguna. Aku bisa jalan, aku bisa disku. Terima kasih sesungguh. Ya Allah, istriku sebentar lagi akan menjalani operasi. Lancarkanlah operasinya dan sembuhkanlah istriku seperti semula, Ya Allah. Doktor, gimana keadaan istri saya? Ya Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Walaupun kondisinya masih belum sadarkan diri. Apa setelah operasi ini istri saya nanti bisa jalan lagi dong? Ya Insya Allah. Kita bantu dengan doa ya. Begini Armand. Tadi sebelum operasi dilakukan, saya sempat berbincang-bincang dengan istri Anda. Dari perbincangan itu saya menilai kalau dia sangat membincang Anda. Sebetulnya ada apa ya? Dari awal saya berdua menikah. Istri saya tidak pernah mencintai saya dong. Tapi kenapa Anda tidak terus terang kalau operasi ini adalah inisiatif dari Anda? Saya tidak ingin istri saya menerima saya karena dia berhutang budi sama saya. Saya ingin istri saya menerima saya apa adanya dong. Takiako. Tidak. 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 Halo? Iya sayang, sorry, sorry Kemarin aku pergi ke Hongkong dalam waktu satu bulan itulah Biasa urusan bisnis Jadi pas di Hongkong, handphone ku hilang Jadi aku gak bisa dikumpulin kamu Iya, iya, gak apa-apa kok Aku ada kabar gembira nih Kabar gembira apa ya? Eh, sekarang aku udah bisa jalan Sepertinya kita harus ketemu tonor raya ini nih semua Aku senang banget Aku senang banget, sorry ya Oke, oke, sekarang kita bisa ketemu Iya, iya, kita ketemu di tempat biasa ya Da Astaga, kamu ditipu orang Habis, habis semuanya saya Aku udah gak punya apa-apa lagi Aku mau Kamu tolong aku Terus kamu tak tolong apa? Tolong aku untuk pinjamkan uang ke bank sekitar 2 miliar Aku Aku perlu rumah kamu untuk jaminannya Bisa bantu aku sayang Please Iya, iya Apa sih yang gak buat kamu? Sayang Terima kasih Aku senang banget jadi pacar kamu Halo Ayang Ayang, Nia udah gak kuat lagi ayang Nia gak mau tinggal di rumah lagi nih ayang Kamu kenapa sayang? Ayang, Nia udah gak tahan lagi sama Nia Mama Mama, Mama tuh gak bisa terima Nia Mama selalu jahat sama Nia Astagfirullahaladzim Kenapa Mama kamu bisa begitu ya? Papa kamu mana? Ayang Papa udah pergi, Papa juga udah gak tahan sama Mama Nia sayang Kamu yang kuat ya Kamu banyak-banyak berdoa sama Tuhan Minta sama Allah Supaya Mama kamu dibukakan hatinya Ya? Iya, iya Iya, iya Sayang Sebentar dong Kok masih siap-siap? Yaudah Iya, iya Daaah Ma Mama mau kemana? Bukan rusak kamu Mama mau kemana Ma Tapi Mama udah sering banget pergi malam-malam Nanti Mama sakit lho Kamu tau apa sih anak kecil? Lu sosok dewasa deh Lu jaring orang tua Sosok dewasa deh Mama Ayo sama aja Papa Papa Iyih 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 dan warisan kepada Citra. Kalau dia masih memperlakukan niah secara tidak benar. Pak. Kamu masih bisa mendapatkan warisan Papa, tapi dengan satu catatan. Kamu menerima dan memperlakukan niah seperti anak andung kamu sendiri. Kalau tidak bisa, jangan terlalu banyak berharap. Iya, Pak. Mulai sekarang, Citra janji Citra akan memperlakukannya seperti anak andung Citra sendiri, Pak. Maafin Citra, ya. Sini, sayang. Sini. Maafin Mama, ya, saya. Saya terpaksa melakukan niah demi mendapatkan warisan dari Papa. Kalau enggak, saya bakal beruang kamu jauh-jauh. Citra, Papa sudah tua. dokter juga menarang Papa untuk pergi-pergi jauh. Tapi demi kamu, anak Papa, dan niah cuci kesayangan Papa, Papa datang ke sini. Besok, Papa pulang ke Belanda. Jadi Papa harap kamu memperlakukan niah seperti anak andung kamu sendiri. iya, Pak. iya, Pak. Den Ahlman? Nih ya, mana? Ini ada di kamarnya, Den. Tolong jangan bilang sama Citra kalau saya mau buat dia pagi dari sini. Ya, Pak. Den Ahlman, kamu baru datang sudah mau pergi lagi? Saya enggak punya waktu buat menjelasin ya. Pokoknya, ibu bantu saya untuk kemas-kemasin baju-baju yang dia. Pak! 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 Iya, kamu banget, Pak. Papa juga akan makan sama niah. Menjadiin Papa, ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Malaysia. Kok mau kan ikut sama Papa? Mama ikut, Pak? Enggak. Tapi kalau memang keadaan yang memungkinkan, Mama akan nyusul. Makasih ya, Mbok. Mbok selama ini udah bantuin kita. Aku juga makasih ya, Mbok. Iya, sama-sama, Den. Mau kemana, kalian? Ngapain kamu di kamar saya? Keluar! Ma? Iya, sama Papa. Mau ke Malaysia. Mau ngapain ke Malaysia? Mulai sekarang, saya dan niah akan tinggal di Malaysia. Ada baiknya kalau misalnya kita pisah dulu. Sekalian kita yang sospek sendiri. Pergisan. Kalau kau mau pergi, pergi aja sana sendiri. Nia mau pergi sama Papa, Ma. Enggak! 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 Nia! 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 Kamu tuh gak bisa kemana-mana. Kamu tuh anak mama! Enggak! Enggak! Ma! Nia akan pergi sama saya ke Malaysia apapun yang terjadi. Enggak! Enggak! Ma! Enggak! 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 Ma! Ma! Baru kamu pulang! Baru aku yang berlaku atas hidupnya Nia! Pergi! Nia tolong anak aku! Terserah kamu bilang apa sekarang mau pergi Aku gak akan pergi tanpa Nia Ini rumah aku Kalau kamu gak pergi sekarang juga Aku bakalan telfon polisi Ini rumah aku juga Kalo bilang ini rumah kamu Ini rumah papaku Ini adalah warisan dari dia Kamu cuma gembel pergi Nia Papa sayang sama kamu Mama jahat Mama jahat Kenapa sih mama gak biarin Nia pergi sama papa Dengerin dulu Dengerin dulu nih Dengerin mama Mama itu sengaja gak kasih kamu pergi Karena mama gak mau dibisahin sama kamu Iya ma tapi dia mau pergi sama papa Mama jahat Dengerin dulu Yaudah sekarang biarin aja papa kamu tuh pergi Sekarang telefon kamu mana Kenapa sih mama Kenapa sih mama Udah mana Mah 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 Mulai sekarang Kamu gak punya handphone lagi Dan kamu gak akan pernah bisa hubungin eang atau papa kamu Mah Mah Dan handphone rumah juga harus lugarin cepot Mah Jangan ma Tadi kan mama udah bayikan sama Nia Eh Saya menyesal bayikan sama kamu Tadi kan kamu harus turutin semua pak kata saya Jadi kalau saya gak suruh kamu belajar Ya kamu gak perlu belajar Mendingan sekarang kamu ke dapur Bantu itu pembantu di dapur Iya ma Tapi ini ya Cepetan Berani kamu bantah saya Cepetan sekarang ke dapur Cepetan ke dapur Udah Udah Nonia Nonia gak usah bantu-bantu Mending Nonia belajar di kamar Udah Malah ke kombo Ntar Nonia malah sakit lagi Nonia ke kamar aja ya Bagus kamu ya Bagus Jadi kamu lebih dengerin apa kata dia Daripada kata saya Iya Eh ini rumah-rumah saya Jadi kamu harus ikutin semua pak kata saya Tapi non Kasian nonia Kenapa Kamu gak suka Kalau kamu gak suka Pergi sana dari rumah ini Pergi Apalagi mama Sekarang juga Kamu siapin makan malah buat saya Cepetan Mah Ini Nia bikinin sob Eh Kamu sengaja mau celakain saya Enggak ma Nia gak sengaja Nia Nia tadi keberhasilan Maaf Nia gak sengaja ma Kamu Nia Bener-bener bikin hilang selena makan saya Nih Sekarang lambetin Bersihin Bersihin semuanya Bersihin 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 Kok telfonnya Nia Sama telfon rumah gak ada yang ngangkat ya Mudah-mudahan Gak ada terjadi apa-apa sama mereka Oh iya Saya sendiri ada apa ya Saya harus ke bank sekarang Ada masalah apa ya Oh iya ya Baik Saya akan segera kesana Ada masalah dengan pembayaran hutang Perasaan Semua mana-mana aja Loh pak Bukannya kemarin saya sudah transfer ya ke bapak 100 juta Sampai sekarang Belum ada transaksi masuk ke rekening bucitra Begini pak Saya memang ada pinjem duit 2 miliar Tapi uang itu bukan buat saya Tersangka yang bernama Indra Trimaya ini Sudah lama menjadi incaran polisi Karena selalu memiliki modus penipuan dengan mendekati perempuan-perempuan kaya Nah pak Dia ini temen saya pak Dia yang pinjem duit saya Pak saya gak salah pak Saya gak salah Bukan saya bapak pelakunya Nanti bisa dikasih kampung Ayo Tapi Bapak jangan khawatir ya Pasti saya tanggung jawab kok Diam Nia Papa Nia 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 bangun Nia 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 Tolong Tolong pake li daerah ambulans Eh cepetan Cepetan Nia 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 Suster Suster Sebentar Sebentar Nia Nia sayang Kamu harus kuat ya Kamu pasti sembuh ya Iya pak Nia 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 Ya Allah Ya Allah Ya Allah tolong selamatkan lo anak saya Ya Allah Citra handphonenya gak aktif lagi Mungkin Ini gak mungkin Maaf non, yang tidak berkebintengan dilarang masuk Apaan kalian? Ini rumah saya Pergi kalian semua, pergi Maaf non, rumah ini sudah disita Mobil ini juga sudah disita Eh, pak, kembalikan kunci mobil saya Bapak gak bisa semena-mena sama saya Ajar kalian semua Mungkin ini satu-satunya cara Supaya jit-prat Buat itu, buat itu Buat itu, buat itu Biarin dia diusir dari rumahnya sendiri Ini pelajaran buat dia Sekarang, buat itu dalam Teman-teman aku di telpon ini gak ada yang angkat ya Hidayah yang akan berjauh Hidayah yang akan berjauh Untuk kita Ini semua gara-gara laki-laki sialan itu Coba aja kalau dulu aku gak nikah sama dia Masih semuanya gak kayak gini Cepat, cepat Cepat, ada cepat Padahal penta saya tolongin, pak Kenan-kenan, biar saya yang kerja Ya Sorry ya, Citra Lu udah bukan level lagi jadi temen gue Non, tolongin gue dong Lo jangan kayak gitu sama temen lo sendiri Itu problem lo, Citra Eh, jangan sok ya lo Emang lo fikir gue gak bisa suruh bokap gue untuk pecat bokap lo Mecat Lo aja udah pecat sama bokap lo sendiri Citra Lo itu gak punya apa-apa sekarang Gue udah gak ada gunanya lagi gak perlu jadi temen Segalanya Lo jangan ditolongin gue dong Gue gak tau harus minta tolong Gue mana lagi Aduh Udah deh Eh, gue sibuk Hidayah yang membuka mata hati kita Apain tuh ke warung gue lagi lu Sana lu pergi lu Utang-utang Ya kemarin aja lu belum bayar Lu pikir gue belanja pake daun Gue pake duit Belanja Iya po, iya po Udah sana lu pergi lu Utang lu lu Saya bangkrut warung gue kayak gini Tidaknya menerima semua Semua Hidayah sang kuasa Ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Dok Leokimia dong Iya Stadium Taya masih bisa disembuhkan kan dok Ini sudah stadium 4 pak Umumnya pasien sudah tidak saya tertolong lagi Tapi kita tidak boleh menyerah Iya dong Ini anak saya satu-satunya dok Tolong lakukan yang terbaik dok Tolong sembuhkan Nia dok Iya Pa Nia mau ketemu mama Nia kangen banget pas sama mama Nia pengen dipeluk mama Papa panggilin mama ya Saya Papa udah telfon mama berkali-kali Tapi handphonenya mati Tapi kamu gak usah khawatir ya Papa akan berusaha terus untuk cari mama Kita cari mama sama-sama ya Tapi kamu harus sembuh Luar rupeesah kawan-sama ambil Ibu mau sholat? Kalau Ibu mau sholat, tapi ragu sama pakaian Ibu yang kotor, saya ada pakaian yang bersih. Mari saya antar kalau mau ganti baju. Ibu ini kenapa? Keliatannya Ibu sedih sekali. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Waalaikumsalam. Bu, ini anak saya, Rimah. Sayang, salem dulu sama Ibu ini. Saya cuma ingat anak saya. Saya udah berdosa, Bu. Saya menyanyiakan anak kandung saya sendiri. Selama ini saya nggak pernah menyayangi dia. Aku sungguh berdosa. Saya udah berdosa, Bu. Bu... Maafin mamanya. Saya nggak salahin sama kamu. Bu... 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 Ma, kamu ngapain di sini? Ma, kamu ngapain di sini, Ma? Aku, aku sekarang tinggal di sini, di masjid ini Mak, aku coba untuk telepon mama berkali-kali Terus aku datang ke rumah, tapi rumah disita Sebenernya ada apa? Semua memang salah aku Kalau aja aku dulu bisa menerima kamu sebagai suami aku Sebagai imam aku Masih sekarang semuanya gak akan seperti ini Aku menyesal, Pak Aku menyesal dan menyenyakan kamu Suami yang baik sama aku Suami yang sayang sama anak aku Aku minta maaf, Pak Nia, Nia sekarang dimana? Aku kangen sama Nia Kenapa papa diam aja Nia kemana, Pak? Aku mau minta maaf sama Nia Aku udah jahat sama Nia selama ini Nia dimana, Pak? Aku kangen sama Nia, Pak Nia itu anungan Cinta yang akan membawamu Nikmati indahnya dunia Nia itu anungan Walamin mama Walamin mama Walamin mama sayang Walamin mama selama ini udah jatin kamu Menyanyiakan kamu anak kandung mama sendiri Walamin mama Mama sayang sama kamu, sayang bangun Bangun sayang Nia, Nia sayangnya mama, kamu udah bangun sayang Alhamdulillah, doanya dikagulkan Allah Nia senang banget mama sama papa bisa bersatu Terima kasih ya sang ya, kamu mau maafin mama kamu ini Nia sayang, papa akan cari pengobatan yang paling bagus buat kamu Papa akan minjam sama orang uang Papa gak tau dari mana, tapi papa akan selalu berusaha buat kamu biar kamu cepet sembuh ya Eyang yang menanggungnya Seluruh pengobatan Nia Eyang yang menanggungnya Pasal, cucu eyang yang cantik ini cepet sembuh ya Yang penting sekarang, citra sudah insang Dia sudah sayang dengan suami dan anaknya Terima kasih maaf Terima kasih maaf Terima kasih maaf Terima kasih maaf